Intro Panasnya suhu politik di tanah air menjadi ladang subur bagi para pelaku bisnis hoax. Sebagai pemilik portal berita online, Doni pun ikut menikmati panen ini. Seperti pada masa pilkada ini, Doni pun mendapatkan banjir pesanan dari para kliennya. Umumnya, para kliennya merupakan orang-orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Sebenarnya nggak sampai proses segitu, karena saya juga kenal gitu ya. Untuk rata jaringan penguasa yang mereka pesan order berita-berita tersebut untuk sebagai kepentingan mereka. Berita yang berapa seluruh sakit atau hubungan? Kalau kebanyakan berita-berita yang sesuai pesanan ya, saya sih kalau saya lihat ya banyaknya hoax. Mereka berusaha meraih kemenangan dengan cara merusak citra lawan politiknya di hadapan publik lewat dunia maya. Membusukkan terhadap lawan-lawan politik. Ini cucunya mampus curut FPI yang mengusirkan ibu-ibu di BKT. Dia nak cinta. Kita bikin seolah-olah dia korban. Zolimim. Zolimim. Biar dapat simpati rakyat? Biar dapat simpati. Jadi FPI memukul wakawan saat kawal sejak... Ada? Badan nggak ada-ada. Orangnya masih utuh. Dan ini yang dikonsumsi sama bajer-bajer. Kalau di sini memang sengaja pesenannya itu adalah pembusukan dan fitnah terhadap lawan politik penguasaan. Dalam membuat hoax atau berita bohong, Doni seringkali mencomot artikel dari media mainstream. Artikel ini kemudian dibumbui dengan opini pribadi yang menyesatkan dan ditambah dengan judul provokatif. Sebenarnya tidak hoax juga. Jadi saya ambil contoh. Mungkin saya ambil sumber dari berita. Berita yang valid gitu. Jadi saya bisa ambil sumber beritanya dari media valid. Tapi kita campur dengan opini yang kita mau mainkan. Contoh beritanya bisa dijelaskan gimana? Ya, banyak kayak saya ngerjain itu pembusukan buat Aliprisik. Itu saya bikin. Terus saya bikin pembusukan buat Kaji Bulung kalau tahu. Terus buat hal yang sehat juga. Itu beritanya nggak ada yang benar. Contoh kayak gini nih. Kalau dibaca beritanya. Judulnya aja. Benar. Yang beritanya di WA. Ini yang beritanya di WA. Ini aja dulu. Nah ini, ini berita tentang profilnya Kaji Lulung. Ini profilnya beritanya benar. Lu ambil dari berita benarnya? Dari media benar. Ya kan? Nah yang ini, sampai tidur ini nggak benar. Nah ini dari sini. Sampai tidur ini benar ya? Benar. Nah ini dari sini sudah buka. Ini siapa? Ini yang opini sendiri. Benar tapi apa hoax? Oh hoax. Ini gimana? Yang keras untuk menghancurkan citra politik musuk dan membuat cipri lebih bagus. Termasuk bikin meme gitu ya. Untuk mendograk viewers atau pengunjung ke portal berita abal-abal miliknya, Doni pun terkoneksi dengan sejumlah buzzer di media sosial seperti Facebook, Twitter, hingga Instagram. Nanti dari 3 ke sini nanti gimana panggapnya sistemnya? Apa lu lempar ke Instagram? Iya ini akan viral. Pasal dibuat kita akan viral. Nanti kita editasi dulu yang mana perlu kata-katanya kita pakai yang nggak mana. Nanti kan ada link-nya nih di alamat website itu kan biasanya kan ada nih nama contoh misalnya kayak Google gitu ya. Ini kan ada link-nya nih. Google.com kita copy link-nya terus kita kirim ke Twitter. Kita pastain di Twitter. Hubungan Doni dengan para kliennya didasarkan pada kontrak kerja berkisar 3 bulan hingga 1 tahun. Dengan cara inilah, Doni mampu merauh pendapatan puluhan juta rupiah per bulannya. Jadi gini, klien kontrak dalam arti Jadi kita dipesan juga tolong buatkan konten ini Untuk cilmati website di Twitter, YouTube, semua Kita buat Per item ini ada harganya Kalau misalnya website aja Rp 350.000 per bulan Untuk maintenance-nya Ada yang Twitter juga lain YouTube juga lain Dan kita biasanya bikin itu karena Kenapa sampai jutaan? Karena kita bikin itu beberapa Website yang sejenis Jadi Dan kita bikin beritanya yang sejenis juga Apa untungan Anda bang tahu? Lupa ya? Sudah kiri di Jakarta cukup saya rasa Pelaku juga memiliki cara tersendiri untuk menjalankan bisnisnya Secara aman dan tidak diketahui keberadaannya Pemintaan juga Terus tergantung Kebutuhan juga Tapi pada umumnya saya Tidak pernah gunakan suatu proksi Saya selalu bergunakan Berlapis Proksi-berlapis Oke, maksud proksi berlapis ini gimana bang? Ya bisa 3-4 proksi Untuk suatu konten Portal Jadi Maksudnya ketika orang mencari abang di satu alamat Enggak 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 akan langsung ke TV juga pada saya Enggak Karena itu Alamat proksi yang satu Maksudnya di Terdeteksi Belajar di Jepang Alamat yang kedua Terdeteksi ada di Australia Atau di Singapore Atau di Malaysia Kepada kami pelaku juga mengaku Pembuatan portal berita bisa dilakukan dengan cara yang mudah dan cepat Hal ini juga lah Yang turut mempengaruhi tumbuh suburnya bisnis hoax Lantas sampai kapankah bisnis hoax ini melenggang bebas tak tersentuh cerat hukum? Saksikan modus di segmen selanjutnya